Hai ko friends, jika menemukan soal seperti ini dibaca dulu ya Ciplak dan memberikan tanda centang pada gambar ceruk yang memuat bilangan kubik ya Kita harus tahu dulu bilangan kubik itu apa Yaitu A pangkat 3 adalah A x A x A Bilangan kubik seperti itu Maksudnya A ini angka ya jadi berapapun Kita contohkan 1 pangkat 3 artinya 1 x 1 x 1 ya 1 2 pangkat 3 2 x 2 x 2 ya 8 ya 3 pangkat 3 itu berapa berarti 3 x 3 x 3 ya Berapa ko friends? 7 Di sini adalah 27 ya seperti itu ya Begitu pula ketika 4 pangkat 3 berapa? 4 x 4 x 4 64 ya 5 pangkat 3 5 x 5 x 5 ya 125 Lanjut 6 pangkat 3 6 x 6 x 6 Berapa? 216 7 pangkat 3 berapa? 7 x 7 x 7 ya ko friends berapa? 343 8 pangkat 3 ko friends berapa? 8 x 8 x 8 Berapa? Di sini nilainya adalah 512 9 x 9 x 9 x 9 adalah 729 Dan yang paling terakhir Kita semua pasti tahu ya ko friends 10 pangkat 3 10 x 10 x 10 Berapa? 1000 ya Lalu di sini Kita punya apa? Yaitu adalah nilai yang merupakan seperti ini Ini adalah yang di soal kita ini ya Yang di dalam jeruk-jeruk ini itu A pangkat 3 nya ya Jadi kita mau cari apa? Yang membentuknya Berarti kita harus akar pangkatkan dengan 3 ya Seperti ini Dimana? Kita tahu ya Akar pangkat 3 dari A pangkat 3 Itu berapa? Adalah A Maksudnya Akar pangkat 3 Dari A x A x A ya Ini pasti nilainya A Ya caranya bagaimana? Kita cek saja dari 10 nilai yang tadi sudah kita tuliskan ini ya Yang mana? Yang di sini adalah Sesuai ya Ada atau tidak? Pertama dulu 121 Adakah di sini 121? Tidak ada Berarti langsung bukan jawabannya ya 215 215 Adakah? Tidak ada juga Langsung bukan jawabannya ya 700 di sini juga langsung bukan ya Karena tidak ada 729 ada ya Di 9 kuadrat Berarti ini centang ya Lalu ini yang 1331 Oh friends Ini menarik ya Bisa langsung kita akarkan ya di sini ya Kita coba Akar pangkat 3 dari 1331 Nilainya berapa? Ini lebih dari 1000 ya Berarti ini pasti 2 angka ya Karena lebih besar dari 10 pangkat 3 Itu ya Jadi kita mau cari nilainya Caranya Kita lihat di sini Angka belakangnya 1 ya Di sini ya Kita lihat di sini Angka belakangnya Dari 3 angka ini ya Kita lihat angka belakangnya 1 Yang mana yang angka belakangnya 1 Hanya 1 pilihan ya Berarti dituliskan di sini ya 1 yang ini Dituliskan di sini Lalu sekarang Lihat angka depannya Paling depan 1 ya 1 Maka di sini ya Kita cek ya 1 Adakah di sini Ada ya 1 ya Yang nilainya di sini adalah 1 ya Berarti langsung di sini 11 Ya seperti itu ya Mari kita buktikan dulu 11 x 11 x 11 Apakah benar Nilainya 1331 atau tidak 1 x 1 dulu ya 1 Ini 1 Ini 1 Ini 1 Tambahkan 121 Ini kita kalikan 11 lagi ya Untuk dicek Ini jadi 1 Ini jadi 2 Ini jadi 1 Ini jadi 1 Ini jadi 2 Ini jadi 1 Bapak 1331 Ternyata benar Maka dicentang juga ya Langsung kofren seperti ini Ini adalah jawaban kita ya Untuk soal kali ini Sampai jumpa di soal berikutnya Kofren semangat terus ya